Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk juda Capricorn ya, Sun, Moon, dan Rising, untuk peredit dari tanggal 28 Oktober sampai dengan 3 November 2024. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Nah, jadi tinggal disisukan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu Knight of Wands, terus 9 Tongkat, The Devil, 5 Coin, 9 Coin, Page of Cups, The Emperor, Ace of Cups, dan tema kalian minggu ini kartunya 5 cawan ya. Oke, terus by the way di bawahnya ada kartu Queen of Cups, oke, jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, dan Cancer ya. Oke, jadi ceritanya Capricorn, beberapa dari kamu untuk minggu ini mungkin akan mencoba untuk lebih mengandalkan intuisimu ketika akan mengambil tindakan dan keputusan apapun juga. Soalnya kenapa intuisimu tiba-tiba lebih peka, lebih bagus minggu ini. Jadi silakan dengarkan isi hatimu, pergunakan intuisimu untuk melangkah maju ke depan ya. Jadi bagi kamu yang ingin mengambil keputusan tertentu, silakan gunakan intuisimu Capricorn minggu ini ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Justice yang melambangkan keadilan dan kejelasan. Jadi sepertinya minggu ini memang ada yang sedang mencari keadilan ataupun kejelasan dalam kehidupan kalian ya. Jadi kira-kira kejelasan apa yang kamu butuhkan nantinya. Misalnya mungkin ada yang sedang mencari kejelasan dari seseorang, mungkin lagi membutuhkan kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, dan lain-lain. Jadi otomatis minggu ini kamu lagi mencoba untuk lebih mempergunakan intuisimu ketika akan mengambil langkah dan keputusan sambil mencari kejelasan terlebih dahulu nantinya ya. Oke, jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Libra ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu The Star dan tujuh cawan, jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aquarius ya. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini ada sebuah harapan baru yang sedang kamu kejar nih Capricorn. Walaupun di sisi lain memang hatimu itu agak sedikit bingung di sini ya, tujuh cawan. Mungkin lagi bingung untuk bertindak, untuk mengambil keputusan. Mungkin lagi bingung bagaimana caranya untuk mewujudkan harapan tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, jadi coba untuk lebih mempergunakan intuisimu dan tetap semangat ya. Ini sudah kamu alami akhir-akhir ini. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu Queen of Cups, aku lihat minggu ini memang intuisimu lagi bagus banget. Jadi silahkan gunakan intuisimu untuk melangkah maju ke depan nantinya ya. Oke, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya 5 cawan, 5 of Cups. Oke, jadi secara minggu bisa dikatakan, sebagian besar dari kalian, minggu ini mungkin ada yang tiba-tiba merasa agak pesimis gitu ya. Kurang pede banget nih Capricorn, ya tiba-tiba hatimu itu lagi kurang pede untuk melangkah maju ke depan. Mungkin lagi kurang pede untuk mengejar target, kurang pede ketika mengambil keputusan. Jadi perlu memang untuk lebih semangat, lebih berpikir optimis nantinya ya dalam minggu ini. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu ya. Yang pertama kartunya Knight of Wands, 9 Tongkat, 9 Coin, dan Page of Cups. Oke, jadi ceritanya di awal minggu ada upaya untuk terus bertahan dan berjuang dengan suku tenaga sambil lebih antusias, lebih semangat nantinya. Jadi kira-kira apa yang ingin kamu pertahankan, apa yang perlu diperjuangkan Capricorn di awal minggu. Misalnya mungkin lagi berjuang nih untuk pindah kerja, untuk mencari pekerjaan yang baru. Mungkin lagi berjuang untuk mendekati seseorang. Berjuang untuk memperbaiki masalah. Ya, mungkin lagi berjuang untuk mengejar sebuah target. Sambil lebih semangat tentunya ya. Akan tetapi ingat tema utamamu 5 cawan. Jadi sepertinya memang ada yang tiba-tiba merasa agak kurang percaya diri gitu ya. Kurang pede. Kurang pede untuk memperjuangkan target masing-masing di awal minggu. Jadi perlu memang untuk lebih optimis nih Capricorn ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 9 Coin dan Page of Cups. Jadi sepertinya di awal minggu pikiranmu lagi fokus memikirkan kondisi dalam finansial dan keuangan. 9 Coin sambil menggunakan isi hatimu kembali Page of Cups. Ya, oke bagian lain jangan lupa kartu Page of Cups juga sebenarnya melambangkan informasi baru. Jadi sepertinya ada yang tiba-tiba akan mendapatkan sebuah informasi baru nih. Terutama yang berhubungan langsung dengan segi keuangan. Jadi bagi kamu yang lagi menantikan berita penting ya. Berita keuangan akhir-akhir nih. Tenang saja. Kabar tersebut sepertinya akan lebih mudah kamu dapatkan di awal minggu Capricorn ya Page of Cups. Oke, di awal minggu nanti. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Kartunya The Devil, 5 Coin, The Emperor, dan Ace of Cups. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Capricorn dan Aries ya. Oke, jadi ceritanya di akhir minggu. Tiba-tiba ada yang lagi merasa terobsesi untuk mengejar sebuah target dan tujuan. 5 Coin. Walaupun di sisi lain memang ada yang tiba-tiba merasa kurang mendapat dukungan di sini. 5 Coin. Jadi entah kenapa memang hatimu itu lagi kurang terdukung di sini ya. 5 Coin. Kurang mendapat dukungan dari orang-orang terdekat untuk mengejar obsesi yang kamu miliki. Jadi perlu untuk lebih semangat Capricorn ya. Jadi kira-kira apa obsesimu. Misalnya mungkin lagi terobsesi untuk pindah kerja, untuk mencari pekerjaan yang baru. Mungkin lagi terobsesi untuk memiliki seseorang, untuk memiliki harta benda misalnya. Jadi ada upaya untuk mengejar obsesi tersebut di akhir minggu nanti. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Ace of Cups dan The Emperor. Jadi sepertinya di akhir minggu pikiranmu lebih fokus untuk mengatur dan mengendalikan ulang kehidupan kalian. Sambil lebih mempergunakan intuisimu Ace of Cups. Jadi kira-kira apa yang perlu diatur kembali di sini ya. Misalnya mungkin lagi mengatur kembali kondisi keuangan, kondisi pekerjaan agar lebih stabil. Mungkin lagi mengatur kembali kondisi dalam keluarga dan lain-lain ya di akhir minggu. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke. Oke Capricorn sekarang kita mulai. Yang pertama kartunya 5 tongkat dan 5 koin. Oke, langsung kita bahas. Oke, jadi ceritanya untuk minggu ini memang ada yang tiba-tiba merasa ini ya. Mungkin lagi mengalami dilema batin, terutama yang menyangkut urusan pekerjaan dan keuangan. Jadi perlu untuk lebih hati-hati minggu ini Capricorn. Jadi tentang kenapa memang hatim itu lagi penuh dengan dilema di sini ya. Mungkin lagi merasa dilema untuk mengambil keputusan, dilema ketika ingin mengejar target ya. Apalagi memang ada yang tiba-tiba merasa kurang mendapat dukungan di sini, 5 koin. Kartu ini melemahkan unsur kekurangan. Jadi mungkin ada yang tiba-tiba merasa kurang mendapat dukungan untuk mengejar target, kurang terdukung ketika mengambil keputusan. Apalagi tema utamamu kan kartunya 5 cawan ya. Jadi minggu ini memang bisa dikatakan hatimu itu agak pesimis gitu ya. Kurang pede banget Capricorn. Kurang pede untuk melangkah maju ke depan. Kurang pede ketika mengambil keputusan. Jadi perlu untuk mempergunakan intuisimu tadi, coin of cups. Nah silakan gunakan intuisimu untuk menentukan langkah dan keputusan yang terbaik nantinya ya. Oke, sekarang kita lihat untuk segi asmaramu. Kartu oracle kalian untuk minggu ini adalah, Give your relationship a chance ya. Berikan kesempatan bagi hubungan cinta tersebut. Oke, kata-katanya seperti ini. Work on your partnership. Perlu untuk ekstra kerja keras ketika ingin menjaga hubungan cinta dengan seseorang. Ini berlaku untuk single dan couple ya. Jadi ceritanya minggu ini memang ada yang lagi mencoba nih. Untuk memberikan kesempatan kepada seseorang. Kesempatan bagi pasanganmu misalnya. Untuk membuktikan cintanya kepada dirimu gitu ya. Sementara yang lagi single bisa diartikan mungkin kartu lagi mencoba untuk membuktikan ya. Rasa cintamu kepada seseorang. Soalnya memang minggu ini kartu lagi mencoba untuk memberikan kesempatan. Bagi hubungan cinta tersebut agar lebih tumbuh berkembang lagi Capricorn. Jadi coba untuk lebih semangat lagi ya. Oke, dan ingat tema utamamu lima cawan. Jadi sepertinya ada yang lagi merasa down minggu ini. Kurang pede gitu ya. Kurang pede untuk mengambil keputusan. Kurang pede ketika mengejar sebuah target ya. Jadi perlu memang untuk lebih semangat. Pergunakan intuisimu coin up caps. Untuk mengambil langkah dan keputusan yang terbaik nantinya ya. Oke teman-teman. Guys, kita dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.